Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pedangdut Ayu Ting Ting lagi-lagi menue sorotan usai mengunggah video full face-nya di sosial media. Ayu Ting Ting merupakan salah satu artis papan atas yang terkenal dengan kecantikan naturalnya. Pelantun tembang alamat palsu ini masih terlihat awet muda, meski sudah memasuki usia kepala tiga. Ayu Ting Ting mengunggah video tersebut di instastory miliknya, tampak Ayu Ting Ting sedang menampilkan mimik wajah lucu sembari memegang sehelai kertas. Video tersebut juga terdapat tag at BTS Trans 7, Ayu Ting Ting membuat video tersebut saat sedang bekerja. Alih-alih mendapat pujian, Ayu Ting Ting malah tuai hujatan. Banyak netizen yang mengomentari mengenai wajah Ayu Ting Ting yang terlihat kerutan dan keriputnya, ada juga yang bahkan memuji kecantikan Ayu Ting Ting yang disebut natural. Tampilan Ayu dinilai aneh, kurus, berkerut, hingga disebut kebanyakan filter karena sudah memasuki penambahan usia. Ada pula yang memuji tampilan Ayu Ting Ting karena terlihat awet muda dan natural apa adanya. Kurang olahraga juga itu min, perawatan juga harus diimbangi sama olahraga loh, komentar akun at Sintiana Dewi. Ayu Ting Ting itu tipikal bodi yang gak cakep kalau terlalu kurus. Jadi kalau terlalu kurus jadi kelihatan peyot bukannya cantik. Tipe-tipe kaya dia itu bagusnya agak sedikit berisi, pasti cakep, komentar at Viola Dina. Wah durjana kalian, anak ayah yang cantek, bodi bagus, seksoi, solehah, tidak tertandingi masak dibilang tua, kempot, kang filler tambah filter, komentar at Aiting 56. Tua mata lu soek, udah jangan munafik min, ngaku aja kalau Ayu cantik dan awet muda. Realistis aja say, gue bukan fans Ayu ya. Tapi liat pake mata kalau masih normal, jangan mentang-mentang benci liat orang cakep jadi kagak cakep foto pas gitu aja keliatan tua padahalkan aslinya gak gitu, komentar at Sulastri. Aslinya cantik kok Ayu, komentar at Sriana. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Potret Umi Kalsum Ibunda Ayu Ting Ting liburan ke Yordania hingga Mesir, gaya busananya disebut gak sesuai umur. Lewat postingan media sosialnya, Umi Kalsum membagikan sejumlah momen liburannya bersama sang suami. Salah satu momen yang paling menarik perhatian netizen adalah saat Umi Kalsum dan Ayah Ojak berkunjung ke Petra, Yordania. Umi Kalsum yang tampil mengenakan busana kaftan hitam dengan aksesoris menutupi wajahnya. Gaya berbusana Ibunda Ayu Ting Ting itu dianggap gak sesuai umurnya. Ia diketahui sudah berkepala lima. Style serupa kembali dikenakan Umi Kalsum saat ia berada di Mesir. Kala itu ia berkunjung ke kawasan piramida. Banyak netizen yang menilai kalau gaya berpakaian Umi Kalsum terlalu berlebihan. Apalagi teman-teman satu rombongannya tak ada yang memakai kostum macam-macam. Walau banyak di komentari miring, Umi Kalsum seolah gak ambil pusing. Ia tetap menikmati liburannya. Selama ini Umi Kalsum memang kerap menjadi sorotan soal penampilannya. Salah satunya tentang gayanya yang sering pakai banyak perhiasan sekaligus. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.